Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 Saya Nurus Mawati Dan saya Muhammad Uru Kami disini akan memkritik sebuah novel yang berjubur berlayar ke surga Yuk kita simak dulu dari cerita novel tersebut Saya disini akan membahas setelah tentang novel tersebut novel tersebut mengisahkan seorang pemuda cerdas yang bernama Ubal Ia mahasiswa berkristasi dan berkuliah di ETT dengan urusan teknik nuklir yang menerima biasa selalu Tapi dengan barat hati dia harus rela tuti dari kuliahnya selama 1 semester Untuk kembali ke kampung halaman yang diakit Sudah setahun sejak berlalunya tenang yang melulu melantahkan kampung-kampung Ibunya meninggal Namun jasad ayah dan adiknya dinyatakan hilang Karena kabar inilah sejati harapan muncul di hati Iqbal Berharap bahwa dua anggota keluarganya masih hidup Berkelana diajahi dengan uang pas-pasan membuat Iqbal harus jatuh bangun Dan satu sini akhirnya muncul ketika Iqbal bertemu dengan sahabat adiknya Dan mengatakan bahwa adiknya masih hidup Dan saya rasa Iqbal mendapatkan semangat kembali Tak lama menyikimi manis lalu datang kabar pahit Bahwa ayahnya meninggal terbawa arus saat menyelamatkan adiknya Dan itu membuat dirinya hancur kembali Bukan hanya itu, ternyata adiknya Sukma saat ini dibawa oleh penada anak Dan dibawa kapal untuk dijual ke luar Aceh Ada pun kelebihan dari novel tersebut Novel tersebut menggunakan bahasa yang ringan namun belum mana Dan juga lebih meningkatkan keimanan dan keagamaan Selain ada kelebihan dalam novel tersebut Ada pun kekurangan dalam novel tersebut Endingnya terasa kurang karena sang hero telah hilang Dan juga ada banyak kaiko dan salah penyembutan namun Pendapat kami dari novel tersebut Novel tersebut sangat bagus untuk dibaca oleh siswa SMA Karena dapat memberikan pesan yang baik bagi siswa Dan di dalam novel tersebut mengajarkan kita Untuk tetap sabar dan sabar dalam menghadapi cobaan Itu kritik kami mengenai novel yang berjudul berlayar kesukaan Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!